Intro Untuk yang kesekian kalinya MTA Cabang Karang Pandan 1 Karanganyar menyelenggarakan bakti sosial donor darah. Kali ini donor darah terasa lebih istimewa dengan kehadiran jajaran Forkopimcam serta pengurus MTA Pusat yang secara simbolis melakukan penempatan gedung majelis yang baru. Bekerja sama dengan PMI Karanganyar dan PMI Surakarta, MTA Cabang Karang Pandan 1 kembali melaksanakan bakti sosial donor darah pada hari Selasa. Pelaksanaan donor darah kali ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran jajaran Forkopimcam serta pengurus MTA Pusat yang secara simbolis melakukan penempatan gedung majelis yang baru. Gedung baru berlokasi di Dukuh Belimbing, RT2 RW5, Desa Toh Kuning, Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kali ini peserta donor darah merupakan warga MTA Karang Pandan 1 dan 2, MTA Ngar Goyoso 1 dan 3, MTA Tawang Mangus 1 dan 2, serta masyarakat sekitar majelis. Salah seorang pedonor ialah Nur Hidayah, yang sudah lebih dari 50 kali tetap istiqomah dalam mendonorkan darahnya, sebagai bentuk pengamalan dari hasil mengaji. Danur darah sehingga membuat motivasi saya adalah membuat hati saya senang dan dapat membantu sesama sehingga darah darah kita menjadikan orang lain bisa berpanjang. Kapol Sekarang Pandan AKP Ibar Yadi yang datang langsung ke lokasi donor darah berharap. Kedepan donor darah MTA bisa berjalan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas yang membutuhkan. Kedepan saya berharap supaya kelihatan yang positif ini bisa berkelanjutan sehingga ini memang sangat sangat dirasakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Arief Abdul Rahman dan Harmen Fajar Kurniawan melaporkan.